Intro Pentrokan antara polisi dan ratusan masa pendukung pasangan Abdul Rahim Furuada dan Luther Rukumbo atau Rembo bermula ketika pasangan Rembo mengajukan gugatan ke bawah selu atas tidak diterimanya mereka sebagai peserta pilkada Kaimana lewat jalur independen Dalam sidang putusan di kantor bawah selu Kaimana diputuskan bahwa pasangan Rembo tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon independen dalam pilkada Kaimana Akibat putusan tersebut ratusan masa pendukung Rembo kecewa dan melakukan pelemparan batu ke kantor bawah selu Kaimana Aparat kepolisian dari Polres Kaimana dan Brimopolda Papua Barat yang sedang bertugas melakukan pengamanan terdesak oleh lemparan batu yang terus menerus Sejumlah aparat kepolisian terluka akibat lemparan batu masa pendukung Rembo Aparat kepolisian kemudian mengamankan sejumlah masa yang diduga sebagai provokator bentrokan Meskipun aparat kepolisian telah menghimbau masa pendukung Rembo untuk tidak melakukan peremparan, seluruh tersebut tidak diindahkan Akibatnya aparat kepolisian terpaksa melepaskan gas air mata ke tengah kerumunan masa Tembakan gas air mata semakin memicu kemarahan masa yang kemudian melakukan peremparan ke kantor bawah selu dan aparat kepolisian Bentrokan antara masa dan aparat berlangsung sekitar 30 menit Setelah bentrokan berakhir, ratusan masa pendukung pasangan Rembo akhirnya mengubarkan diri Kabak Humas Polda Papua Barat, Kombes Polongki Iskonawan membenarkan terjadinya kericuhan Di kantor bawah selu keimana saat dilakukannya sidang gugatan dari pasangan calon Rembo Bawah selu membatalkan seluruh gugatan pasangan Rembo karena tidak memenuhi syarat Sehingga masa pendukung Rembo bertindak anarkis terhadap aparat kepolisian Dan melakukan peremparan ke kantor bawah selu keimana Ada kegiatan sidang ya sengketa yang dilaksanakan oleh Bawah selu Yang diajukan oleh pemohonnya salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kayimana yaitu pasangan dari Rembo Yang mengajukan gugatan sengketa ke bawah selu Sebenarnya pasangan ini pada saat pendaftaran pesaratan sudah tidak memenuhi Quota yang ditentukan sebesar 10% ya Baik persebaran maupun dukungan dari DPT Kemudian yang bersangkutan mengajukan gugatan Ya gugatan melalui bawah selu sengketa Dan sore kemarin diputus Diputus bahwa tidak memenuhi syarat untuk maju Setelah selesai kegiatan tersebut Yang bersangkutan menyampaikan kepada masa Dan masa tidak menerima hasil keputusan yang sudah dibuat oleh bawah selu Sehingga masa pendukung dari pasangan Rambo ini melakukan tindakan anarkis Melakukan pelemparan Ke arah anggota kepolisian yang berjaga maupun ke kantor bawah selu Sehingga Kapolres ya setelah melakukan tindakan persuasif menghimbau untuk tidak melakukan hal tersebut Tidak diindahkan oleh masyarakat Sehingga dilakukanlah tahap berikutnya Ya melihat situasi sudah tidak kondusif Sehingga Kapolres memerintahkan untuk menggunakan gas air mata untuk mengurai masa Pasangan calon independen Rambo sebelumnya telah mendaftar ke kantor KPU Kaimana Namun syarat pendaftaran tidak mencapai 10% yang telah ditetapkan Sehingga pasangan Rambo mengugat ke kantor bawah selu Kaimana Akibat penerokan masa pendukung Rambo dan aparat kepolisian Kini situasi di kantor bawah selu Kaimana masih dijaga ketat Oleh aparat kepolisian dari Polres Kaimana dibantu personil BRIMO Kolda, Papua Barat